Terima kasih. Yang berwajib, kami sudah membuat laporan dan kami juga sudah dipanggil. Yang saya tahu, Tantri, Sela, dan Cuak juga sudah dipanggil, tapi saya nggak tahu mereka sudah datang atau belum. Kemarin saya dapat laporan, nggak tahu di antara mereka sudah dipanggil dua kali kalau nggak salah, baru mereka datang. Tapi ada yang belum datang, katanya begitu dapat laporannya. Jadi kita lihat saja perkembangannya. Saya percaya banget. Kepolisian Republik Indonesia akan berlaku netral dan akan berlaku seadil-adilnya dan akan berlaku sebaik-baiknya bagaimana menyelesaikan urusan ini. Dan kami, kami itu artinya saya, ICS, dan Pare yang merasa tersakiti dan terugikan. Yang merasa sangat dirugikan. Mengucap terima kasih banget kepada Kepolisian Republik Indonesia sudah ikut membantu. Dan semoga nanti hasilnya juga sesuai dengan apa yang mereka lakukan dengan kami dan hukumannya juga setimpal. Dan kami berharap urusan ini segera selesai. Jadi laporan sudah kami layangkan, kami juga sudah dipanggil, dari mereka juga sudah dipanggil. Seharusnya sih logikanya, kejadian ini tidak boleh terulang di musisi-musisi atau pencipta lagu lainnya. Jadi akan menjadi satu contoh juga untuk industri musisi kita agar lebih baik lagi. Jadi saya berharap banget urusan ini bisa selesai dengan baik. Dan Tantri, Sela, dan Cua, segera kooperatif. Dan sangat-sangat ditunggu kooperatifnya untuk yang berikutnya. Tapi masih sempat mendapatkan band Batak itu menyiapkan? Masih, masih. Bagus. Sampai sekarang bagus sekali. Mereka masih membawakan lagu-lagu itu. Padahal saya sudah larang. Di Indonesia ini tidak ada yang kebal hukum. Di Indonesia ini semuanya tidak ada yang kebal hukum. Jadi kalau Tantri, Sela, dan Cua masih membawakan lagu-lagu karya ciptaan saya yang ada di dalam juga, ya monggo. Nanti biar hukum yang akan membuktikan. Gitu-gitu saja buat mereka. Tantri, Sela, dan Cua, semakin berkepanjangan, semakin berlarut-larut, ini semakin gak bagus ditonton orang banyak. Jadi ini harus segera diselesaikan. Tidak boleh kalian yang diam-diam-diam terus gak jelas kayak gitu ya. Jadi harus segera siapkan diri aja. Kalau saya bilang, kalian sudah melanggar apa yang sudah saya somasi ke kalian, yaitu tidak lagi menggunakan lagu-lagu karya ciptaan saya. Jadi masih dibawakan. Sekarang sudah menjadi tindak lanjutnya itu sudah di dalam Holda Metro Jaya. Dan sudah ada kuasa hukum saya juga yang meneruskan urusan ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Itu larangan secara langsung itu udah pernah gak sih? Udah. Bukan cuma larangan secara langsung. Saya somasi terbuka. Ya sudah saya lakukan itu. Tapi kan hasilnya juga mereka diam-diam aja kan. Semuanya udah diserahkan kepada pihak yang berwajib sih. Jadi saya tidak mau lagi berbicara banyak soal itu. Karena sudah di tangan kepolisian. Saya percaya banget Polisi Republik Indonesia ini akan menangani dengan seadil-adilnya dan sebagus-bagusnya. Bang, artinya Tantri, Cua, dan Sela ini dipanggil Polda sebagai saksi atau apa? Tantri, Cua, dan Sela dipanggil ke Polda karena saya membuat laporan. Mereka masih membawakan karya-karya saya dan sudah saya larang tetap dibawain, sudah saya larang tetap dibawain. Mungkin ya patut diduga, mungkin mereka merasa kebal hukum. Kalau saya sih takut akan hukum ya. Jadi kalau memang kejadian kayak gini ya kalau saya dipanggil dan saya melakukan suatu kesalahan ya saya tidak akan melakukan lagi hal itu. Karena saya takut akan hukum. Tapi aku menggagum dengan aksi ini apakah gara-gara kasus ini atau apakah sebelumnya sudah ikut juga? Aksi ini ada karena banyak banget jeritan daripada pencipta lagu di Indonesia merasakan hal yang sama. Jadi aksi ini ada sebenarnya untuk agar tidak terjadi lagi seperti posan Tobing, seperti Tete Rika Ruslan, Seperti banyak pencipta-pencipta lagu lain yang memang bisa dibilang tidak mendapatkan keadilan terhadap lagunya sendiri.